Nah jadi berlanjut tuh lor, garo-garo saling mengadu lor Yang si Kok melaporkan, yang pihak Pemkot juga melaporkan Tapi ini ada UPT PPA Provinsi Jambi turut dampingi SFA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengadilan Penduduk Provinsi Jambi Turut mendampingi persoalan antara Pemerintah Kota Jambi dan SFA Pemilik akun TikTok Fadiah Kav SFA dikatakan sempat mengalami kesulitan tidur dan merasa cemas karena persoalan tersebut Mana beritanya? Ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Diturut pendampingi persoalan antara Pemerintah Kota Jambi dan SFA di Polda Jambi pada selasa 6 Juni 2023 kemarin Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Asinoprini menyampaikan Bahwa selama proses tersebut SFA mengalami kesulitan untuk tidur dan cemas Dirinya menjelaskan selama proses permasalahan SFA dilaporkan ke Polda Jambi UPT DPPA Provinsi Jambi terus melakukan pendampingan Hingga akhirnya pemerintah Kota Jambi mencabut laporannya di Polda Jambi Gak bisa tidur bu, cemas, ngajak punya ya karena dia tidak nyangka kalau bakal dilaporkan Nah itu yang bikin cemas apakah di serangan komentar-komentar di akun dia atau memang karena sikap laporan ini Laporan, dia gak nyangka dilaporkan Kalau soal misalnya komentar-komentar di ininya gak ada ya? Gak ada, kan dia udah minta maaf juga di tanggal 4 Mei itu ya Kemudian makanya edikad beda reportan juga tidak memperpanjang kasus ini di doanya Tapi memang dia karena alasan emosi itu ya terbawa emosi? Iya karena udah tadi kita denger ya, gak denger ya Pak ya Udah hampir 10 tahun dia berjuang Tapi belum ada hasilnya, makanya emosi kemudian itulah anak Sandi Jek TV melaporkan Sandi Jek TV melaporkan